hai 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 teman-teman habis ini apa antara ayam nih sampai di atas ini di apa kota wates kabarnya ada pasaran ayam hari ini tempatnya bagus ya ini lapangannya kayaknya alun-alunnya kota wates rapi temen-temen ini season peta deh ada Hai penuh burungnya ya burung merpati nih alun-alunnya Coba nih tempatnya rapi sekaligus jalan-jalan sekek ini ada wates nih ini ibu kotanya kota Kulonprogo klonprogo igli soto pates tadi saya nggak ngisi pulsa jadi harus nanya-nanya biasanya pakai map kan temen-temen kita lihat-lihat dulu dikangsal melibat wak waksud ini alun-alunnya rapi temen-temen ini banyak tempat untuk jajan kita lihat yuk wah ini kayaknya ini kayak pohon apa ya kayak margisah itu sih bingung nah rapi ini alun-alunnya temen-temen ini terus saya mau jalan ke apa mau jalan ke pasar pengasih ini alun-alunnya kota wates nggak tahu ya kalau temen-temen kalau di daerah Jawa sini selalu ada pohon beringin kembar ditanam kayak kalau di Jogja itu di alun-alun idul ya yang kabarnya kalau kita nutup mata lewat kemudian itu belok biasanya kita akan ini alun-alun wates juga ada beringinnya ini kayaknya ini alun-alunnya saya belum pernah nyampe sini nyampe nya cuman kemarin kalau ngirim-ngirim ayam ya ngirim ayam kayaknya saya ke stasiun wates karena deket cuman ya jauh loh sekitar mungkin 20 km-an dari rumah 15-22 ini pohon beringinnya nih saya kurang tahu kenapa memang kayaknya setiap alun-alun kota dari dulu selalu ditanamkan pohon beringin biasanya ini menimbulkan aura mistisnya ada aura mistisnya di biasanya kalau ada makhluk halus ya senang tinggal dawanya di sini setiap alun-alun tiap kota-kota di pulau Jawa setiap alun-alunnya ada pohon beringinnya di tengah terlepas dari itu depan tuh stasiun kereta wates sepi ya semenjak korona kan ya sepi Hai sekarang memang banyak persyaratan kalau mau naik kereta ngomong balik ya teman-teman saya tadi mesen soto ayam belum sarapan ini jalan-jalan kotanya rapi teman-teman bersih terus nggak terlalu ramai kita kalau di mulai ke Jawa Barat saya kalau pulang sana Aduh rame semua udah jalanannya macet disini kayaknya memang pertumbuhan penduduknya itu agak lambat ya sebagian merantau terus pertumbuhannya lambat jadi ya selalu lengang lah nggak begitu ramai alun-alun kota wates hari ini kita mau jalan coba ke pasar pengasih dia lagi pasar wajian pasar burung besok saya pulang karena udah beli tiket mau nggak mau pulang saya beli tiket kemarin Oke setelah selesai udah jadi kayaknya legal kita makan itu ya temen-temen